Halo guys, selamat pagi Berjumpa lagi dengan saya, Kelpin Sekarang, waktu menunjukkan Pukul 10 kurang waktu Indonesia Barat Saya sedang berada lagi di pool KPM Baros Cimahi Ini, seharusnya saya kemarin Membuat sebuah konten, cuman karena Kemarin itu terkendala sama hujan Ya, mau gak mau Saya terpaksa nunda, dan Sekarang, saya berada lagi di pool KPM Baros Cimahi, dengan cuaca yang Cerah, panas, saya pasti Tidak asing lagi dengan saya Saya membuat sebuah konten, sudah tersisa bagaimana Bisgap Planning Rahayu Apalagi yang R184 Itu sudah tersisa bagaimana ya Buat kalian yang baru mampir di channel KPM Jangan lupa tersisa subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke Biasanya saya Kalau opening itu kadang di Ada yang dekat pintu keluar Kadang di dalam bis Sekarang saya berada di bagian belakang bisi Kebetulan Opening-nya itu disambut dengan Bekas-bekas dashboard Bisgap Planning Rahayu Ini dashboard yang puing-puing yang R179 Itu bumper depan Bumper belakangnya Itu juga dashboard yang R184 Dan di sebelahnya ini ada Jog Aldila Bekas yang bis sumber jaya Dan di depan saya ini ada bis Epastar Golden Dragon Saya kira sudah keluar Ternyata masih perpal Berarti yang keluar itu kemarin yang Mersi 1626 nya Avante HDD dengan nomor kode 026 julukan Bujang Ranggonang Tujuan Sumatera Dan disini ada bis EK Noble S7872 US Dan di sebelahnya itu ada S7868 US Dan disitu juga ada bis Maju Lancar Ini EK yang sedang dicuci ini Adalah EK yang jalan perdana ke Bandung Sejak tahun 2020 Tepat sudah mau 2 tahun EK Jalan Bandung Sekarang kita lihat yang kondisi terkini Bis Gap Planning Rahayu Dengan nomor seri R179 Untuk tampak bagian kanan Sudah proses dempul Sudah ke bagian belakang-belakang Yang besi ganjelanya ini Diralatnya itu adalah Flat Jadi flatnya besi gitu Sekarang sudah memasuki tab dempul Jadi sudah mulai hilang Yang flatnya itu Yang berbekas-bekas Untuk bagian livery juga sudah hilang Sudah tertutup oleh dempul Ini untuk tampak bagian kanan Tapi selendang masih terpasang Ini sekarang untuk tampak bagian kiri Untuk yang tampak kiri Yang bagian belakang Masih terlihat flatnya Tinggal proses dempul Yang ngececet yang sudah Kulpas-kulpas ini juga Nanti akan masuk ke tab dempul Untuk tampak livery Yang bagian kiri Sudah Pisa sedikit lagi Yang livery lawasnya Untuk bagian selendang sudah terlepas Untuk AC Lagi dicopot Terlihat banget Nah ini untuk tampak depan yang R179 Secara dilihat Secara dilihat Untuk bagian wajah masih berwarna dempulan Untuk memasuki tab setnya Semoga secepatnya ya Dan untuk bagian atas Lagi persiapan proses dempul Yang awal mulanya Basiknya Jetboot 2 Single glass Jadi Jetboot 3 double glass Di depan saya ini Sudah kelihatan penampakan-penampakan Untuk bagian di dashboard R184 Ini untuk bagian di selendang dan bando Dan di depan saya juga Terdapat bando yang R184 Ini baru saja proses dicatnya Padahal kemarin saya Samaannya itu sudah diandian Mau rekam ya bagian proses pengecatan Cuma karena kemarin terkendala hujan Jadi saya datang juga Sudah posisi dicat Ini yang wujudnya Bando setelah dicat Di bawah ini Ada Nama Jetboot Buat di R184 Nanti proses pemasangannya Saya gak tau nih Kapan Besok kah Ini yang persiapan dipasang Di depan ini masih ada Kaca-kaca bekasnya Yang R179 Itu tampak wajah yang Bis Jaya Prima Ini basik itu menjadi Jetboot 3 single glass Untuk yang bagian selendang Kayaknya masih yang trafego deh Kata ini akan dirubah Apa masih dipertahankan Trafego nya Tunggu saja kejutan Nah Ini yang aku maksud tuh Yang bersih gantung tuh Ini Tapi ini Aku menyebutnya Flat Flat ini Nanti akan dipasang di bagian Yang pecah-pecah Ya kita untuk lihat dulu Yang tampak bagian dalam Yang R179 Untuk bagian dalam Sudah terlihat Sedikit rapi Tapi masih agak kotor Ini untuk setir Lagi ditutup Ini kecilan krisikannya Nanti untuk proses Rapi yang krisikannya lagi Nanti pas Bisnya ini sudah 80% Atau 85%an lah Ini bisnya ini Posisinya masih 50%an Kalau salah Rawat ya Ini untuk yang tampak Bagian bis Jaya Prima Sudah proses Menjadi Jetboost 3 Sudah terpasang Cuman Untuk yang bekas Jetboost HD nya ini Nanti yang segitiga Nanti akan ditutup Oleh flat Dan di depannya itu Ada Bumper Yang Jaya Prima Sekarang kita ke bagian Bokong yang R184 Untuk bagian Bokong R184 Sudah terpasang bagian Headlamp Sekarang ini sudah Menjadi Jetboost 3 Tinggal Pemasangan Kenal port Flat nomor Lampu bawah Sama pembuka mesin Nah ini penampakannya Sekarang kita lihat Yang tampak Bagian kanan Ini untuk tampak Bagian kanan Yang R184 Tuh Wujudnya Untuk bagian kaca Sudah bersih Untuk Cet sudah mengkilat Tapi ini lagi Tergantung oleh Bagian karpet Tinggal Pemasangan Pembuka Aki Terus Pembuka Bagasi Untuk lampu sen Sudah terpasang Yang bagian kanan Depan Tinggal Pemasangan Lampu sen Bagian Belakang Dan Pemasangan Yang bagian Di selendang Sama selendang Voyager Alias Selendang Geprek Untuk tampak Bagian kiri Sama Seperti Bagian kanan Dan Untuk bagian Kiri Untuk Cleveri Sudah mengkilat Terus Untuk bagian kaca Sudah Hilang dari Bekas Noda-noda Cet Tinggal Pemasangan Untuk bagian Pembuka Bagasi Lampu sen Belakang Untuk lampu sen Kiri Sudah terpasang Untuk bagian Kaca-kaca Sudah terpasang Dari Bawah Atas Terus Dan bagian kanan Sudah terpasang Tanpa Depan Masih Sama Seperti Kemarin Untuk bagian Depan Sudah Mengkilat Tinggal Pemasangan Headlamp Headlamp Sane Tinggal Pemasangan Winglet Ini dipasang Di pasang Winglet Sama Plus Nomor Weeper Untuk bagian Dashboard Dipasang Wuh Keletanya Mantap Tinggal Pemasangan Kaca Depan Terus Weeper Atas Kita Lihat Untuk bagian Dalam Aduh Lagi Lagi Pasang Apa Pak Oh Terbagian TV Lagi Dilapin Benar Benar Nah Ini Penampakan Deskurnya Mantap Untuk Kuisikan Kuisikannya Sudah Diatur Tapi Masih Masih Dilapin Tidak Sudah Rapi Terus Tinggal Pemasangan Untuk Pengatur AC Tutip Untuk Speedometer Busy driver Persneling Untuk Masuk Gigi Berapanya Nanti Tinggal Dipusikan Nanti Berdebuk Terus Alam Tangan Sering Alas Alas Prisikannya Sudah Rapi Di sini Tinggal Pemasangan Jam Kalau Tidak Sampai Bagian Dalam Masih Agak Sikit Penantakan Prosesnya Lagi Dikebut Jadi Diusahakan Minggu Minggu Depan Minggu Depan Sudah Release Ini Bisnya Nah Ini Untuk Tit Tidak Lagi Dikumpul Kumpul Nanti Persiapan Diatur Bagian Didepan Sampai Ke Bagian Belakang Ini Sid Aldila Dan Ini Bagian Bawah Dan Ini Bagian Bindu Paling Belakang Ada Penampakan Selendang Dan Bagian 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 Bando Nah Pas Aku Lihat Kemarin Bagian Karet Di Ini Tidak Ada Sudah Terpasang Jadi Waktu Kemarin Lagi Proses Pemasangan Karet Terus Proses Pasangan Dashboard Sama Pengaturan Sikring Sikring Ya Karena Kemarin Terlambat Hujan Jadi Saya Tidak Ngerak Semoga Di GR R179 Bisa Direkam Proses Pemasang Semoga Cuacanya Mendukung Portia Tidak Te fadas Ngerak E Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!